Isu wadah seharus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar Branovo. Nah bener kan, elektabilitas Ganjar Branovo? Kita sudah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Selama ini Ganjar terlalu tangguh dan kuat tanpa celah, sehingga segala upaya kita untuk menyingkirkannya dari Pilpres 2024. Akhirnya ketahuan, Ganjar Branovo adalah target. Ini ada kabar yang mengejutkan ini. Ini dari akun Ekokun tadi, yaitu dia men-screenshot sebuah tuitan. Menurut saya tuitan ini patut diusut secara tuntas ya, karena ini termasuk provokasi. Provokasi yang bikin perpecahan, provokasi yang sangat mengerikan. Dalam narasinya, pulang dari koordinasi dengan beberapa elemen. Kita sepakat isu wadas jadi momentum untuk gempur si rambut putih songong. Mari teman-teman satukan barisan. Konsulidasi sudah dirapikan sejak kemarin. Semua siap jatuhkan genjer-genjer. Nah, rambut putih itu siapa? Ya, kalau di sini sih Ganjar Branovo yang berambut putih. Ini harus diusut loh ini menurut saya. Narasi-narasi yang seperti ini. Padahal Pilpres 2024 masih sangat jauh sekali. Tetapi, narasi-narasinya saling menjatuhkan sudah mulai tahun 2022. Operasi politik sedang berlangsung. Targetnya Ganjar Branovo. Itu sebut Ekokun tadi. Kira-kira komen-komennya setuju nggak ya? Tentang narasi dari apa deh tersebut. Yuk kita lihat. PDI perjuangan harus ingat akan peristiwa. Jenderal seperti anak kecil. Dan akhirnya sang jenderal memang jadi presiden. Apakah mau terulang lagi? Keledih saja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Kok saya rasa nggak masuk akal ya? Masa mau jatuhin orang konsolidasinya di Twitter? Mana acara terang-terangan lagi? Kalau di WA sih masih logis lah. Ini kok di Twitter. Yang semua orang bisa lihat kok aneh ya? Ya memang kalau di sini agak terjadi keanehan sih. Tetapi narasinya memang seperti itu. Makanya harus diusut ya. Kalau seperti itu. Sudah kudugem. Kandidat kuat RI1 2024. Memang Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei selalu peringkat teratas sendiri. Di lembaga survei manapun selalu nomor satu pilihan untuk menjadi presiden di 2024. Wah itu tujuannya. Pikir benar-benar bela rakyat. Ternyata ada aroma tak sedap. Memang yang kemarin banyak sekali berita yang sangat simpang siur. Ya kurang lebih salah satunya selalu menyudutkan Ganjar Pranowo harus bertanggung jawab di desa Wadas. Karena memang desa Wadas adalah lingkupnya Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah. Tapi kan di situ juga ada bupati. Kenapa kok tidak bupatinya? Melainkan Ganjar Pranowo. Nah ini dari komennya Indonesia Merdeka. Tapi tidak bakalan pengaruh juga sih. Mas Eko Kun tadi, Bang Deni Seregar, Pak Adi Armandu harus buat strategi untuk melawan balik mereka. Nah ini malah ada dari grup WA. Ini malah ngeri sekali menurut saya. Makanya harus diusut tuntas. Undangan Mari Merajam Ganjar. Kepada yang terhormat seluruh lawan politik Ganjar Pranowo. Kelompok oposisi pemerintah. Semua kelompok kontranasionalis. Dengan hormat dengan ini mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama. Merajam gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Silahkan mengecam. Mencemooh. Mengatangatai dengan kalimat sekasar mungkin. Kepada gubernur berambut putih songong ini. Nah songong juga kan. Sama halnya dengan narasi yang tadi di Twitter juga menyebut berambut putih songong. Isu wadah seharus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah bener kan elektabilitas Ganjar Pranowo? Kita sudah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kesempatan emas ini. Selama ini Ganjar terlalu tangguh dan kuat tanpa celah. Sehingga segala upaya kita untuk menyingkirkannya dari Pilpres 2024. Selalu mental. Terakhir upaya kita untuk mengganjal-ganjar dengan kasus EKTP-nya juga. Nah kemarin juga dilaporkan tentang kasus EKTP. Ini kemungkinan terjadi sistematis dan masif. Kalau perlu pesan mesin boot tercanggih untuk menggembur tweetline Twitter. Banjiri akun Ganjar Pranowo dengan komentar negatif. Kita yakin netizen tidak akan berani komentar positif. Kalau kita sudah banjiri dengan cemuan dan cacian. Jika masih ada netizen yang membela Ganjar langsung saja. Kita cap sebagai buzzer. Atau pembela perusahaan lingkungan. Jangan khawatir. Sebagian media sudah kita kuasai. TV dan sejumlah media online. Sudah sepakat. Back up full. Sekali lagi mari kita bergerak. Kalau bukan kita siapa lagi. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Apalagi ini menyebut sejumlah media online dan juga TV. Sepakat. Back up full. Ini juga harus diusut. Ini sangat mengerikan sekali. Jika itu dibiarkan. Indonesia kemungkinan ya bisa terpecah belah. Oke untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI. Dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta mengaku tidak berada di lokasi konflik. Lahan tambang di desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Oleh karena hal tersebut. Narasi terkait konflik. Lahan tambang di desa Wadas diakui. Berbeda dengan yang disampaikan oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Jainal Arifin dalam Sapa Indonesia Pagi pada Kompas TV pada Kamis 10 Februari 2022. YLBHI dan kemudian Pak Ganjar juga memiliki informasi dari sumber yang berbeda. Kalau Pak Ganjar tadi, informasinya dari Pak Kapolda. Sementara YLBHI dan LBA Jogja informasinya dari kawan-kawan. Memang kemudian kami tidak berada di lokasi setempat waktu itu selesainan. Sebelumnya Ganjar Pranowo secara gamblang meyakini jika Zainal Arifin yang memaparkan perial konflik lahan di desa Wadas tidak ada di lokasi. Saya sih berharap Pak Zainal ketemu Kapolda ya untuk mengklarifikasi semuanya. Karena saya juga tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Zainal kok. Karena bahasanya itu bahasa yang apa. Saya yakin Pak Zainal tidak di sana kemarin. Tapi mendapatkan informasi ya, ucap Ganjar Pranowo. Ganjar menjelaskan, tidak ada penghubungan yang dilakukan polisi dalam isti gosa di desa Wadas. Pernyataan itu disampaikan Ganjar berdasarkan video yang telah diputar terkait peristiwa isti gosa tersebut. Kemarin dibuka kok videonya. Bisa diceritain dan kemudian tanya jawab sama wartawan. Kok ada di sana? Jadi maksud saya begini. Biar kemudian tidak lebih mengerikan lagi ceritanya gitu ya. Bahkan bahwa kemudian ada yang ditarik. Ya, wang ada videonya kok. Ada yang kena pukul. Ya, terus kemudian bahwa ada yang bukan orang dari penduduk di situ. Kemudian dipinggirkan atau diamankan ya. Agar ini aman aja. Maksud saya, saling menghormati jelas Ganjar. Maka saya katakan di awal dan mohon maaf Pak Zainal. Kita bukan cerita soal berapa yang setuju berapa orang yang tidak dalam konflik agrarian. Bukan. Kita juga menghormati yang sudah setuju dong tambahnya. Oleh karena itu, kata Ganjar. Seyokianya untuk pihak-pihak yang sudah setuju seharusnya tidak dipersoalkan untuk pengukuran. Kami juga tidak memaksakan. Makanya kami tidak mengukur untuk yang kontra dulu gitu kan. Maka, kenapa kemudian kami minta Komnas HAM dan sebagainya jelas Ganjar. Jadi, kalau umpama Pak Zainal tadi punya interpretasi atau mendapatkan informasi seperti itu. Maka saya ceritakan tadi mas. Ini ceritanya, gak ada yang menarik. Tapi berkali-kali dari obrolan di TV saya sampaikan. Coba mereka yang kemarin diamankan. Kegiatan apa? Ini saya ceritain. Saya kasih bocoran aja deh. Mereka main beliar di sana, kata Ganjar. Diketahui juga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak termakan hoax yang beredar terkait insiden di desa Wadas Purworejo. Pihaknya akan berkomunikasi dengan warga yang kontra dengan kuari atau penambangan terbuka di desa tersebut. Ganjar mengatakan, Pihaknya sudah datang ke desa Wadas. Ia juga sudah meminta jumlah warga yang sempat ditahan agar dilepaskan dan sudah dilakukan. Masyarakat saya datangi di lokasi agar mereka rukun-rukun. Apakah yang kontra? Apakah yang pro ya rukun-rukun aja? Dan yang minta diukur, kita minta saling jaga perasaan sehingga yang ngukur merasakan aman. Sehingga tidak lagi ada situasi hiru piku. Sesuai dengan kesepakatan kata Ganjar seperti dilansir dari detik jateng pada Rabu 9 Februari. Terkait kelompok kontra, Ganjar mengatakan akan melakukan komunikasi. Ia juga berharap agar informasi yang beredar sesuai fakta. Kami akan komunikasi terus untuk bisa menyampaikan kepada mereka kelompok kontra. Kita harapkan informasinya baik dan benar tidak berlirukan. Tadi rame di medsos, ada WA katanya ada Balita dan ibunya ditahan. Gak ada, gak ada itu. Itu sudah saya pastikan. Tapi kan cerita hoax seperti itu kan bahaya. Saya minta bapak ibu yang lihat situasi ini agar tidak sebarkan berita tidak benar. Kita bukan komunikasi secara transparan. Cerita dan tahapannya ucap Ganjar. Tapi Tumas Polda Jatengkombes A. Iqbal Al-Qudusi menambahkan ada 66 warga yang sempat diamankan di Polres Purworejo sudah dipulangkan. Menurutnya, puluhan warga tersebut diperlakukan baik bahkan bermain beliar bersama. Tumas Polda Jatengkombes A. Iqbal dan Gubernur saat konferensi pres tadi siang menyatakan warga Wades yang diamankan pasca kejadian kemarin dikembalikan ke rumah masing-masing. Ini merupakan realisasi dari statement tersebut, kata Iqbal lewat keterangan tertulisnya. Iqbal mengatakan bahwa juga dibekali sembako serta tali asih saat dipulangkan. Menurutnya, warga yang diamankan hanya didata dan diperiksa di Mapolres Purworejo.